Intro Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Brikjenpol Marsauli Siregar bersama Kejaksaan Negeri Medan memusnahkan sebanyak 53.336 gram barang bukti narkotika jenis sabu asal Cina di Rumah Sakit Pringadi, Jalan HM Yamin, Medan, Sumatera Utara. Pemusnahan barang bukti narkotika ini berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Medan tahun 2018. Kepala BNNP Sumatera Utara mengatakan narkotika jenis sabu yang dimusnahkan ini adalah hasil tangkapan pada tanggal 5 Oktober 2018 di Jalan Brikjen Hamid Zain, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan, Johor dengan 5 orang tersangka masing-masing inisial JS alias ED, SE, EL, ZA, dan BA alias IW. Marshauli Siregar dalam paparannya juga mengatakan jumlah anak bangsa yang terselamatkan dari peredaran gelap narkotika kali ini sebanyak lebih kurang 210 ribu orang. Kelima tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 2, pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal, hukuman mati. Jaringan Malaysia, Aceh, Suara Utara. Tahun ini penganggapan kita meningkat dari tahun kecilnya terus terjawabkan? Kalau jumlah tersangka turun. Tapi jumlah jaringan meningkat, jumlah barang muka meningkat. Kualitasnya meningkat, kuantitas memang turun tersangkanya. Karena kita tahun ini konsentrasi kepada jaringan. Satu jaringan ada burang-burang. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.